Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal dunia islam Kembali lagi di channel kanal dunia islam Pada tayangan video kali ini kita akan membahas Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan bumi baru setelah kiamat Pasti sahabat kanal sudah penasaran Apakah yang terjadi setelah dunia ini kiamat Apakah Allah akan menciptakan bumi yang baru setelah hari kiamat Dan semua manusia berada di dalam akhirat Seiring berkembangnya teknologi Membuat manusia semakin terdas dan penasaran Apa yang akan terjadi pada bumi sebagai tempat tinggalnya selama ini Banyak teori-teori dari awal terciptanya alam semesta ini Hingga berakhirnya alam semesta ini Pandangan-pandangan ini muncul dari dua bidang keilmuan Yaitu ilmu sains maupun ilmu agama Dengan perkembangan manusia yang semakin cerdas dan maju Muncul beberapa pertanyaan yang mendasari keberadaan manusia di muka bumi ini Salah satu pertanyaan tersebut adalah Apakah ada bumi baru setelah Allah mendatakan kiamat Untuk semua makhluk di muka bumi ini Bagaimana penasaran kan Sebelum ke video selanjutnya Alangkah baiknya Sahabat kanal subscribe dulu channel ini ya Dan simak video ini Tanpa di skip sampai habis Agar tidak salah pemahaman Jadi menurut pandangan sains Bumi diperkirakan berumur lebih dari 500 juta tahun Wow lama ya Selama itu diduga banyak sekali peradaban-peradaban Yang konon lebih maju daripada manusia zaman sekarang Dengan ditemukannya teknologi-teknologi Yang belum bisa ilmuwan pecahkan hingga sekarang Para ilmuwan sains berpikir bahwa peradaban zaman dahulu Lebih maju dari sekarang ini Tetapi mengapa peradaban tersebut Kini sudah tak terdengar lagi kabarnya Ilmuwan sains menduga Pada zaman dahulu kala Ada bencana yang sangat besar Yang memusnahkan semua makhluk hidup Di muka bumi Diduga bencana besar tersebut Merupakan banjir yang sangat besar Sehingga melenyapkan semua makhluk hidup di bumi Selain itu Juga ada meteor yang sangat besar dahulu kala Yang mengantam planet bumi kita Pertanyaannya Apakah ada bumi baru setelah kiamat? Belum terjawab oleh ilmu sains Menurut agama islam Menjawab bahwa tidak ada keterangan dari hadis Ataupun riwayat Al-Quran Yang menerangkan hal tersebut Tidak ada keterangan Kalau setelah itu Allah menciptakan bumi baru lagi Lalu kehidupan baru lagi Ya gak ada Yang ada kehidupan airat selama-lamanya Tutur Bu Yahya Beliau juga menjelaskan Bahwa setelah kiamat Manusia akan dihisap Menurut amal perbuatannya Yang ahli neraka akan masuk neraka Dan yang ahli surga akan masuk surga Bu Yahya juga menjelaskan Kehidupan setelah kiamat ada di akhirat Dan itu merupakan kehidupan yang sangat panjang Maka Setelah hari akhir Namanya hari akhir ya Selesai Dan itu nanti berjalan panjang sekali Dan tidak terbatas Allah memang mengandalki itu Jelas beliau Beliau juga memberikan nasihat Mengenai apakah ada bumi baru setelah kiamat Nasihat tersebut sebaiknya Manusia tidak usah mengurus urusan Allah Sebaiknya urusi urusan pribadi Masing-masing Bu Yahya menegaskan lagi Bahwa setelah kiamat Bumi akan berakhir Kehidupan juga akan berakhir Dan akan berlanjut pada kehidupan di akhirat Nah jadi begitu Sahabat Kanal Sebaiknya manusia tidak usah mengurus urusan Allah Sebaiknya urus urusan pribadi kita masing-masing aja Demikianlah jawaban Apakah Allah SWT akan menciptakan bumi baru setelah kiamat Semoga dengan adanya konten ini Dapat menjadi pelajaran untuk kita Dan bermanfaat untuk kita semua Apabila kalian suka dengan konten ini Kalian bisa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa di share ya Ke kerabat-kerabat atau keluarga kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal PDI Islam Kali ini kita akan menjelaskan Kisah awal terjadinya LGBT Berdakwah memang bukan hal yang mudah Apalagi kalau yang dihadapi adalah masyarakat yang lebal Dan tak berakhlak Itulah yang dirasakan oleh Nabi Allah Salah satu Nabi Utusan Allah SWT Yang ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Sodom Iya kaum Sodom merupakan kaum yang dimensi Allah SWT Karena banyak melakukan kemaksiatan Oleh sebab itu Memajak mereka kembali ke jalan yang benar Adalah hal yang sangat berat Berikut perjalanan dakwah Nabi Utusan penuh liku-liku Demikianlah informasi ini kami sampaikan Untuk sejauh lebih dalam kisahnya Yuk langsung aja pindah ke channel Youtube kami Kanal PDI Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal PDI Islam Kisah berkizir Nabi Ibrahim Tahan di bekeram Ibrahim alaihissalam pertama kali melakukan dakwah Pada ayah pandeminya sendiri Bunda sebagaimana yang diketahui Ayahnya merupakan seorang yang bekerja Membuat berhala dan kandung sekaligus sebagai menyembah karya-karya tersebut Kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang berimbulu Artinya Dan di waktu Ibrahim berkata kepada dakwahnya Aanjar Pantes akan menjadikan berhala-berhala sebagai teman Tuhan Sesungguhnya aku melihat kamu dan kamu dalam kesalahan yang nyata Demikian lain informasi ini kami sampaikan Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya Yuk langsung aja pindah ke channel Youtube kamu Kenal Pedia Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kenal Pedia Islam Kali ini kita akan menjahaskan jenis-jenis raka untuk komunitas Saya ini nyari arah menciptakan suatu ketika melihat Rasulullah menangis Manakala ia datang bersama Fatimah Lalu keduanya bertanya mengapa Rasulullah menangis Beliau menjawab Pada malam aku diisrokan Aku melihat perempuan-perempuan yang sedang dikiksa dengan berbagai siksaan Itulah sebabnya mengapa aku menangis Karena meniksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan siksaannya Putri Rasulullah kemudian mengerikan apa yang diatai adanya Demikian lain informasi ini kami sampaikan Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya Yuk langsung aja pindah ke channel Youtube kami Kenal Pedia Islam Terima kasih telah menonton